Hingga kamis siang, warga Aceh Barat-Aceh belum mendapatkan bantuan pasca banjir yang merendam ribuan rumah warga. Sebelumnya hujan ras dan meluapnya aliran sungai merebu membuat ribuan rumah warga terendam banjir. Sementara itu evakuasi korban longsor yang terjadi di bahu jalan Raya Salau, Tasik Malaya, Jawa Barat. Kembali dilanjutkan, kamis siang. Seperti inilah kondisi rumah yang berada di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Air dengan ketinggian hingga 1 meter ini merendam ribuan rumah warga. Selain hujan deras, banjir juga terjadi karena meluapnya aliran sungai merebu sejak beberapa hari lalu. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan dan berhujung dengan terhambatnya aktivitas warga. Bahkan sebuah jembatan penghubung nyaris ambruk pasca diterjang aliran sungai merebu. Sejumlah warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan. Asalnya pemerintah belum memberikan bantuan yang layak. Ketinggiannya sudah surut dari ini sikit. Sikit tapi surutnya kan. Cuman, kalau misalnya mentua yang sudah dapat kemarin, ikan salin 2, kecap pun tidak bisa dipakai. Tawas sudah pada dibuang semua dah, ada es kaya semua kan. Ini satu, habis itu minyak 1 oz setengah. Cuman itu tidak dapat masih. Tapi katanya sudah masuk beras lagi hari ini, tapi belum dipakai semangat. Sementara itu proses pencarian korban longsor di Tasik Malaya, Jawa Barat kembali dilanjutkan. Setelah sebelumnya sempat ditunda pada Rabu Malam. Sebelumnya sebuah rumah dan kendaraan tertimbun longsor yang berada di bawah jalan raya Salawu, Tasik Malaya, Jawa Barat, Rabu Malam. Tiduga, longsor terbing yang berada di bawah jalan raya Salawu, Tasik Malaya. Yang berada di bawah jalan ini terjadi, lantaran labilnya tanah, pasca hujan deras selama beberapa hari ini. Saat itu, korban tengah mencari air bersama istrinya. Namun naas, tidak lama sang istri pulang, longsor pun terjadi dan menimpa rumah serta kendaraan, termasuk korban. Hingga kini, petugas di mantu warga masih melakukan pencarian korban. Tim Memensi Media memberitakan.